Hai semua kali ini aku mau bikin pizza homemade ini aku nggak pakai kizu mozzarella tapi rasanya ini beneran enak banget kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahan kulit pizzanya aku pakai 200 gram tepung terigu protein sedang aku pakai segitiga biru lalu 3 sendok makan minyak goreng 120 mili air es 1 butir kuning telur 2 sendok teh gula pasir satu setengah sendok teh ragi dan setengah sendok teh garam pertama campurkan semua bahan keringnya tepung terigu gula pasir dan juga ragi lalu aduk bahan keringnya ini hingga tercampur rata lalu masukkan kuning telur minyak goreng dan juga air es untuk air es dimasukkan sedikit demi sedikit ya jangan langsung semua karena takutnya nanti kelembekan ini kita aduk hingga tercampur lalu masukkan lagi sisa semua air esnya kita aduk lagi nah kalau udah mulai tercampur seperti ini sekarang aku akan uleni menggunakan tangan ya pastikan tangan kita udah bersih ini aku uleninya di atas silikon mat seperti ini biar lebih gampang terus gerakannya itu seperti kita mencuci baju seperti ini ya terus aja lakukan nanti adonannya akan benar-benar tercampur rata kalau adonan mulai tercampur rata masukkan garam dan lanjut diuleni lagi hingga adonannya lembut ya nah ini adonannya sudah lembut lentur seperti ini ini udah cukup sekarang aku akan bulatkan adonannya lalu akan aku istirahatkan kurang lebih selama 20 menit jangan lupa ditutup serbet ya nah sambil kita nunggu diistirahatkan sekarang kita akan bikin toppingnya lelehkan sedikit mentega atau margarin lalu akan aku tumis setengah buah bawang bombay setengah buah paprika hijau dan juga tiga buah sosis yang sudah aku potong-potong tambahkan juga sedikit garam nah ini akan aku tumis sebentar aja ya nah untuk topping itu sesuai selera kalian ya boleh pakai bib slice boleh pakai sosis boleh juga kalian tambahkan jamur itu sesuai selera kalau aku sekarang cuman adanya sosis jadi aku pakai sosis aja terus juga kalau kalian nggak ada paprika nggak usah pakai ya kalau misalnya memang nggak ada nah ini udah cukup sebentar aja akan aku angkat nah setelah adonannya didiamkan selama kurang lebih 20 menit sekarang aku akan pipihkan kempiskan adonannya kita buang udaranya lalu aku bulatkan dan pipihkan ya nah disini aku akan bikin satu buah pizza ukurannya lumayan besar 26 cm nah disini aku bikin satu pizza karena aku sukanya pizza yang tebal dan juga empuk dibandingkan dengan pizza yang tipis dan juga kering tapi kalau kalian sukanya pizza yang tipis kalian bisa bagi adonannya ini menjadi dua atau tiga bagian terus kalian cetak di ukuran 20 cm nah ini aku pakai cetakan pizza ukuran 26 cm udah aku olesi dengan margarin atau mentega tipis-tipis nah sekarang kita ratakan adonannya membentuk cetakan pizza lalu bagian pinggirannya kita bikin lebih tebal seperti ini untuk bagian tengahnya kita tusuk-tusuk dengan garpu seperti ini ya ke seluruh bagian kecuali pinggirannya nah sekarang masukkan saus tomat ratakan menggunakan sendok masukkan topping yang tadi sudah kita tumis lalu kita ratakan aku tambahkan lagi saus tomatnya masukkan saus sambal lalu aku masukkan mayonnaise untuk kejunya aku pakai keju cheddar dan juga keju quick melt karena aku nggak ada keju mozzarella tapi ini rasanya jadi lebih enak lebih cisi lebih ngeju ya nah untuk keju quick meltnya aku pakai merk krab nah sekarang kita taburkan kejunya di atas pizza lalu masukkan keju quick meltnya juga lalu atasnya aku taburi dengan sedikit oregano tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa nah ini ada sisa bawang bombay dan juga paprika aku simpan di atasnya biar lebih cantik nah ini pizzanya akan aku diamkan kurang lebih selama 5 menit ya jangan lupa ditutup serbet setelah 5 menit ini pizzanya udah siap buat kita oven ya nah pizzanya aku oven suhu api atas bawah 190 derajat celcius kurang lebih selama 20-25 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing nah disini aku pakai oven mito fantasy 2 ovennya bagus banget kapasitasnya juga besar nah ini pizzanya udah mateng akan aku keluarkan dari oven selagi masih panas kita oles pinggirannya menggunakan mentega atau margarin biar permukaannya itu tidak kering kita pindahkan pizzanya ke atas piring dan siap buat kita sajikan nah ini dia pizzanya udah jadi ini rasanya enak banget super ngeju super cheesy dibandingkan kalau kalian pakai keju mozzarella tapi semua balik lagi ke selera masing-masing ya semoga kalian suka sama video ini semoga videonya menginspirasi buat kalian yang bingung hari ini mau bikin cimpinan apa jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe makasih